Hari ini tentang paradigma orang-orang sukses Bapak Ibu Ya, ada gak yang kepingin sukses hari ini? Ya, kepingin sukses siapa kata-kata ini? Banyak, Pak Banyak Cuma kebanyakan orang cuma kepingin Ya, tapi belum mau menuju kesuksesan itu Hanya kepingin, bener gak? Ini ada cerita Bapak Ibu ya, ada cerita ya Ada lima huruf gagak di pohon Dua diantaranya kepingin tetap Kira-kira sisa berapa buruk gagaknya? Ya Kan uang kepingin? Oh, betul Kenapa? Karena hanya kepingin Nah, banyak di senwalan ini mungkin atau di luar sana Orang-orang ingin sukses Tapi hanya berpikin, belum dilakukan Ya, yang mudah hari ini kita sharing Kita ingin menuju sukses Terserah Bapak Ibu nanti bagaimana depannya ya Oke Nah, disini ada bahaya di rumah sukses Hanya 20% rata-rata orang mengerjakannya Ya, makanya Lebih banyak orang sukses daripada orang yang tidak Sukses Ya, itu di parah dunia ya Nah, bagaimana bahaya di rumah sukses? Nah, orang-orang sukses ini Mereka tetap bekerja Ya Mereka tetap bekerja Di saat mereka mendapat hasil Mereka bisa mewujudkan rencana masa depannya Ya Nah, jika terjadi Dan orang-orang sukses Mereka membangun aset Di saat mereka sudah tidak bisa bekerja Aset nyala yang akan menghasilkan Untuk mewujudkan rencana masa depan mereka Nah, ini salah satu Bapak Ibu ya Kira-kira Bapak Ibu berada Di posisi mana hari ini? Silahkan Tanya balang milik Anda sendiri Ya Nah, jika Anda berada di 80% Ayo, mari kita berubah ke 20% Jika Anda sudah berada di posisi 20% Bapak Ibu harus mengetahui Aset seperti apa yang harus Bapak Ibu memikirkan hari ini? Kenapa? Karena Dunia berubah lah Berubah ya Teknologi semakin canggih Nah, disini ada 4 macam aset Bapak Ibu ya 4 macam aset Dari Tahun Tahun 70 Sampai hari ini ya Ini ada aset 4 macam aset Ya Nah, 4 macam aset Apa aset yang pertama? Yang pertama Orang rata-rata membuat pabrik Benar ya? Pabrik Macam-macam ya? Pabrik Ada pabrik plastik Pabrik ban Sepas Tapi bisa gak semua orang bikin pabrik? Kenapa tidak bisa? Pertama Modalnya Bisa Yang kedua harus Mempunyai keahian Benar ya? Jangan lagi bikin pabrik ban Akhirnya apa? Salah bikin Dara-dara Akhirnya bisa Ya Buatnya gak murah Otak Ya Nah Harus ahli Bapak Ibu Sekarang saya tanya Beresiko gak? Beresiko Biar kedua Apa? Aset Princess Apa yang ada Princess Ada yang tahu? Princess ya Kita jatuh Seperti McDonald's 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 KFC Ya Terus apa lagi? Jeko Princess ya Ini Aset buatan dari orang luar negeri yang masuk ke Indonesia Ada gak buatan Indonesia yang masuk ke luar negeri? Belum ada Kenapa gak ada? Kenapa? Kalah bersaing Ya Seperti itu Nah Disini Tidak perlu ahli Bapak Ibu juga Bapak Ibu punya Modal Cuma yang setahu saya Modal franchise ini Rata-rata di angka Satu M Ada yang punya satu M? Disini berat Kau Ibu ya Gak bisa Artinya ini belum cocok buat di Buat kita Oke Ini yang kedua Ya Fabric sama franchise Ya Terus yang ketiga apa? Ada namanya warah laga pribadi Apa itu warah laga pribadi? Cafe Rumah makan Bener gak? Bermerek gak? Gak bermerek Kadang kita bikin merek sendiri Ayo untuk rent apa misalnya Nah Cuma disini juga Butuh modal gak? Butuh modal gak? Berapa minimal modal Buat cafe? 500 juta Untuknya berapa kira-kira? 500 satu hari Beritnya pun koin Dan modalnya berapa? Satu tahun bisa? Setahu saya Banyak orang bikin cafe Ramennya Satu dua bulan Sepinya Lapan bulan ke depan Ya Artinya disini Resikonya lebih besar Kenapa? Kenapa? Karena harus dikeluar sendiri Bener gak? Dan modalnya pun besar Rumahnya Ya Tadi contoh 100 juta Bener gak? Nah Ada gak warah laga pribadi yang 1 jutaan? Masalah Ada Berarti bukan warah laga ya Artinya cuma usaha biasa Gagangan Ya Mungkinnya Orang bikin pentel Bikin apa ya Nah seperti itu Tapi kita tetap harus beker Bekerja Gak bisa dijadikan hasil Kenapa? Karena di saat Tidak bisa bekerja lagi Tidak akan mendapatkan Hasil Berarti itu di jurnal 80 Ya Buka Membangun aset Nah Bapak Ibu mau gak Mendengar informasi Sebuah aset Yang tidak perlu dikerjakan Modalnya kecil Tapi mempunyai potensi income Yang sangat besar Bikin gak denger? Ya Ini ada aset Yang Menjadi tren dunia Sampai hari ini Semoga ini menjadi tren Di tahun-tahun berikutnya Ya Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah Ketinggalan betul Sama tren ini Ya Namanya kripto garan Kripto karansi Ada yang tahu kripto karansi apa? Aset Ada yang tahu? Ya Kripto karansi adalah Sebuah mata Sebuah mata uang Ya Saya tanya Uang rupiah di cetek Dari tahun berapa? Ada yang tahu? Anda belum tahu 50-an setengah kemerdekaannya Tapi sebelumnya Pelabuhan dan Barter Akhirnya munculan Mata uang Tapi terbentuk Di Pisik Ya Nah pertanyaannya Orang yang bermain Tahun-tahun selalu di mata uang Di mata uang Kaya atau miskin Kaya Salah satunya orang yang punya bank Bener gak? Ada gak yang punya bank miskin? Gak ada Kaya semua Karena mereka berbaik di mata uang Nah hari ini kami mau memperkenalkan Sebuah kripto karansi yang mana Dia pun bergerak di mata uang Coba bedanya apa? Dia berbentuk Digi Digital Ya Apa artinya digital? Hanya berbentuk Angka-angka Yang disipan Dibuang elektro Elektronik Ya Ada juga namanya Dibuang elektronik Dan yang melekeninnya Mata-macamnya Contoh ibu Bapak ibu Dibuang elektronik Sewaktu berurang Dibuang Harus nambil uang Ke Bah Bawang 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 Setelah itu apa? Digiplakan teknologi A TN Supaya orang Tidak perlu lagi Akhir Bawang Ya Ke Ke Selanjutnya apa? Menjual mobil Banking Ada uangnya gak? Ada bentuknya gak? Berbentuk apa? Digi Digi Ada gak kira-kira Bapak ibu kirim 10 juta Ngampai gak Ke orang yang dikirim Ngampai gak 10 juta Ada gak? Kira-kira Begitu 10 juta 10 juta Dia malah yang dikira Gak ada ya Artinya Itulah kehebatan Teknologi Bapak ibu Teknologi ini Gak bisa kita bentuk Bapak ibu Buru Tidak ada internet Sekarang Ada internet Di 10 tahun yang lalu Belum ada WhatsApp Belum ada Twitter Belum ada IG Hari ini ada Tidak ada Nah kira-kira 5 tahun lagi Gimana? Kita gak tahu Perkembangan teknologi Artinya Kalau kita tidak mengikuti Perkembangan teknologi Kita akan tertinggal Nah sebenarnya Crypto Karansi ini pun Kita sudah tertinggal Bapak ibu Kenapa Kenapa tertinggal Karena Crypto Karansi ini Sebenarnya Dimulai dari Tahun 2009 Lama ya 2009 Lama 2021 Baru Dari ibu Bunda Untuk mendengarkan Crypto Karansi Makanya Gara-gara Kita ketinggalan Ada orang-orang Awal Benar gak Hari-hari ini Ada ibu Orang-orang Awal itu Waktunya Kekayaan yang Sangat luar biasa Bapak ibu Macam-macam